Hai daunnya sudah mulai naik ke atas ini sampai habis bos Hai kemarau bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat beristirahat teman-teman di sore hari ini kita kontrol di lahan tanaman singkong singkong Medan temen-temen ya ini lahan yang di belakang rumah ya yang beberapa kali kita tanam komoditi jagung di sini maskotnya luas lahan itu kurang lebih di empat rantai kurang dua rantai setengah disini kemarin kita tanam beberapa kali komoditi jagung bibit dua kilo bisa tembus di angka 15-16 kuintal sangat fantastik disini ya dan di bulan tiga kemarin di awal puasa ramadhan setelah kita tanam jagung saya tanam singkong karena prediksi saya untuk di tahun ini memang ada kemarau alhasil prediksi kita juga pas ya dan untuk jarak tanam singkong sendiri teman-teman ya memang tidak beraturan ada yang satu meter bahkan ada yang satu meter lebih untuk antara barisan ya bukan yang arah ke sana antar barisan ini kurang lebih jaraknya di satu meter bahkan ada yang lebih kali pertama teman-teman saya tanam singkong ya ini pengalaman saya yang pertama kali tapi malah dihajar kemarau memang prediksinya kemarau untuk pemupuan sendiri ini sudah dua kali saya pupuk sisa pemupuan dari tanaman pepaya California saya taburin di sini ini kurang lebih kemarin habis pupuk dua kali itu kurang lebih di 30 kilo ini sudah usia kurang lebih di enam bulan tapi sayang ya karena memang airnya banyak kurang dan untuk lahan sendiri teman-teman kita tidak lakukan pembajakan kemarin karena memang bekas tanaman jagung ya kita coba kita coba gali dulu ya seperti apa buahnya pertumbuhannya memang subur batangnya cuman dia kalah di buah dibandingkan dengan tanah yang berpasir nih teman-teman ya jadi memang pengalaman pertama saya tanam ini cuman Alhamdulillah sih ya kalau untuk buahnya kayaknya enggak kurang juga lah ya Oh bener sorry ya mungkin videonya agak goyang-goyang tangan satu yang megangin satunya lagi megang golok lumayan lah tergolong untuk pemula ya 1234567 ini kalau tanpa nggak ada kemarau buahnya udah besar-besar ini bos kita syukurin aja lah kita lihat nanti kalau harga untuk singkong sekarang ya di Lampung ini kabarnya 1700 di pabrik buahnya ya Alhamdulillah minimnya pengalaman mungkin terlalu dalam juga berpengaruh karena ada beberapa temen yang bilang kalau nanam singkong tuh jangan terlalu dalam kalau terlalu dalam dia kurang bagus juga di buah kalau untuk pertumbuhan dari batang bisa terlihat tanah hitam merah ini subur ya kalau di tanah pasir nggak mungkin dia terlalu tinggi seperti ini dia pendek-pendek segini ini udah mantap umbinya jarak tanamnya aja seperti ini bos nggak apa-apa ya ini menjadi pelajaran buat kita ketika tanam singkong memang kita banyak harus belajar masih bingung nih bos sedangkan ini di bulan 9 kita tanam jagung nih kayaknya di bulan 10 ya 10 pertengahan ini kalau mau kita cabut kayaknya isinya belum ada kalau nggak kita cabut ini ya ketinggalan kita kita mau tanam jagung ah nggak tahu nih bulan harusnya kan di bulan 12 bulan 1 ini kita cabut bos bingung 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 ini Hai harusnya sudah besar-besar nih ya tadi teman-teman kan bisa lihat ya besarnya nih paling segagang inilah sepohon dan batang singkong ini Hai mudah-mudahan Hai ada hasilnya ya tetap kalau jagung saya mau nanam jagung ini karena maskotnya lahan ini lumayan mantap dulu kita tanam pisang ambon juga disini sangat luar biasa ya kalau ini kan bekas pemelang nih makanya jarak tanamnya lebar-lebar ini bekas tumpuan disini sekarang sudah Hai pada busuk tinggal bakarin aja nanti Hai cuman karena kita gak kena air ya seperti ini keadaannya nih ini kalau tanah pasir nggak mungkin setinggi ini dia tanah hitam merah ya bagus pertumbuhannya Hai cuman kalah diumbi harus diperbanyak dengan pemupukan unsur pospat dan kalium untuk batangnya nih satu-satu kemarin kita kurangin tanahnya let sangat subur disini hitam kalau teman-teman biasa mengikuti konten saya ya yang di tanaman yang jagung ini memang lahan untuk jagung saya alih fungsi ketika jagung kedua jagung kemarin ya Alhamdulillah kita bibit empat kilo setengah kemarin dapat satu ton empat kintal tanpa kena air hujan ya saat fase pembungaan fase generatif dibanding dengan teman-teman yang lain kita lebih unggul lah ada yang kemarin habis 10 kilo cuman dapat enam kintal tiga tempat kemarin bibit 10 kilo juga dapat lima kintal ya Alhamdulillah kita masih dapat ini punya lahan yang dibongkar bekas lada itu punya kakak itu kemarin dapat kurang lebih di lima kintal juga bibit lima kilo Alhamdulillah kita unggul lah karena memang perawatan maksimal ya Oke teman-teman ya tadi kita kontrol di lahan tanaman singkong medan untuk teman-teman yang mau bibit singkong juga kita ready channel kita ada monggo siapkan lahannya nanti di musim tanam sudah ready untuk bibitnya saya akhiri wabillataufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau enggak kita waring waduh hayamnya bos ini bambu tetangga ini aduh berat ini berat 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 sampah sampahnya enggak selamat menikmati ya 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 ya